Intro Babin Keptimas merupakan ujung tombak Polri di masyarakat. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Babin Keptimas untuk menyambut Pilek dan Pilpres 2019, Kepolisian daerah Maluku Utara melakukan pelatihan dan pemberkalan public speaking kepada seluruh Babin Keptimas Polres Jajaran Polda Maluku Utara. Wakap Polda Maluku Utara, Kombes Pol Lukas Ari menyampaikan amanat Kapolda Maluku Utara berikjen Pol M. Naufal Yahya bahwa public speaking merupakan salah satu skill penting yang harus dimiliki oleh anggota Babin Keptimas untuk melaksanakan tugas dengan baik di tengah masyarakat. Public speaking merupakan salah satu skill penting yang harus dimiliki oleh setiap anggota Babin Keptimas untuk bisa bertugas dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Di dalam institusi Polri, Babin Keptimas merupakan ujung tombak Polri dalam hukum program kebijakan pemerintah dan secara umum harus mempunyai kemampuan di segala bidang termasuk kemampuan public speaking atau keterampilan berbicara di depan umum untuk menjalin komunikasi dan bekerjasama dalam manajemen penyelesaian konflik. Hadirin dan peserta kegiatan yang berbahagia, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan terampilan komunikasi para anggota Babin Keptimas dalam menyampaikan informasi dan pesan-pesan Keptimas sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi para anggota Babin Keptimas dalam menyampaikan informasi Keptimas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain, Pejabat Utama Polda, Maluku Utara, Kasat Binmas Polres Jajaran Polda, Maluku Utara, Kombes Pol Selamat Pribadi sebagai narasumber dan 125 anggota Babin Keptimas. Dari Ternate, Maluku Utara, Tim Liputan Turbata TV, Salam Turbata!